Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian semua berada Bertemu lagi dengan saya, Muratif Pratiwi dalam pembelajaran seni budaya Anak-anak, untuk pembelajaran seni budaya Pembelajaran kali ini, Muratif mencoba ajak kalian untuk jalan-jalan Coba, tebak Muratif ada di mana Kalian lihat di kanan-kiri saya Ada pemandangan yang sangat indah dan luar biasa Coba Nah, tuh kan Bagus kan? Muratif ini sekarang ada di Sungai Serayu Tempatnya Sungai Serayu yang ada di daerah Pikas, Kabupaten Banjarnegara Ini adalah sungai yang paling dekat dengan Sekolah SMB Negeri 2 Banjarnegara Nah, kenapa Burantih kesini? Karena Burantih akan mencari media untuk pembelajaran seni rupa Nah, anak-anak, materi kita pada semester ini untuk kelas 9, semester 1 ya Itu adalah pembelajaran seni rupa, khususnya materi seni lukis Saya akan membuat lukisan dengan media batu Nah, jadi anak-anak, mungkin dari kemarin bosun ya Kalau melukis itu selalu di kanvas, melukis itu selalu di kertas Kali ini, Burantih ingin sesuatu yang beda Nanti saya akan melukis lukisan di atas batu Ya, kalian juga wajib mencobanya Sekarang Burantih dulu yang nyoba Kalau Burantih sudah mencoba dan berhasil Baru kalian ikut praktik melukis di atas batu Yuk, ikuti Burantih Kita turun ke sungai untuk mencari batu-batu yang bagus teksturnya Oke, yuk kesini Nah, anak-anak, turun ya ke bawah, kita cari batu Nah, anak-anak, sekarang Burantih sudah turun ke sungai Untuk mencari batu-batu sungai Yang permukaannya halus Yuk, kita cari batu sama-sama Nah, anak-anak, coba kita cari ya Di sini banyak sekali batu kali Bye, ini dia Nih, permukaan yang halus seperti ini yang kita cari Makanya kita harus cari batu kali ya Sebenarnya kalian nggak perlu Nggak harus cari di kali sih Kalau misalnya di lingkungan sekitar kalian ada batu yang seperti ini Yang coraknya halus Nih Ya, yang halus-halus seperti ini Itu bisa kalian gunakan untuk media melukis Ya, gitu ya anak-anak ya Ini saya ambil ini Dan juga mana ya Nah, ini lumayan besar Ini bisa kita lukis ya anak-anak ya Oke, jadi saya ambil dua Ini sama ini Yuk, kita buat batu ini menjadi karya seni yang sangat luar biasa Ayo Nah, anak-anak Sebelum kita melukis batu ini Kita cuci dulu ya Kita cuci dulu Sampai bersih Ya, sampai nggak ada kotoran yang nempel Oke Udah, kita cuci teman-teman Udah bersih ya Kita keringkan dulu ya Kita jemur dulu sampai kering Baru kita lukis Yuk Anak-anak Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan Dalam membuat seni lukis di atas batu ini Yang pertama otomatis harus ada batu ya Batu tadi ini batu sudah kita cuci Batunya sudah dicuci Sudah dikeringkan ya Ini sudah bersih batunya Terus, apa yang harus kalian siapkan Yang pastinya harus ada puas Nih Puas ya Puas dengan ukuran macam-macam Ada yang runcing seperti ini Karena Yang akan kita lukis itu Apa namanya Nanti ada corak yang kecil-kecil Kayak gitu Berarti harus pakai puas yang kecil seperti ini Ya Tuh Ada juga yang besar Ini kuasnya buratu udah jelek Gak apa-apa Terus Kita siapkan Cat akrilik Ini saya pakai cat akrilik Kalau anak-anak mau menggunakan cat minyak juga boleh Tapi kalau cat minyak Nanti untuk mengencerkannya Harus pakai thinner atau pakai bensin Nanti ribet lagi Jadi saya sarankan Anak-anak pakai cat akrilik saja Biar Apa Mencairkannya itu bisa pakai air Ya Jadi gak ribet Nah ini Kita sediakan lima warna Ini warna primer ya Merah Ada warna kuning Ada warna putih Warna hitam Ada warna biru Dari kelima warna ini Nanti bisa dihasilkan berbagai macam warna Nah nanti akan kita campur-campur Oke Selanjutnya ini ada air Ini bukan untuk diminum ya Ini untuk Apa Mencuci kuas gitu Untuk mencuci kuas Terus Kita siapkan kertas bekas Ini burati Pakainya Kertas bekas kalender ya Daripada dibuangkan sayang Ini fungsinya untuk alas saja Biar catnya gak belepotan kemana-mana Oke Nah Selanjutnya itu Apa namanya Palet Yang harus Kalian siapkan Harus ada palet Tapi karena tadi burati gak bawa palet Palet itu untuk Apa Untuk alas ya Alas mencampur cat Nanti saya Saya Campur di Di sini aja Ya gak apa-apa Kalau kalian mau beli palet Di Di toko ada Palet untuk melukis Untuk nyampur cat Kayak wadah gitu Burati nanti akan pakai ini aja Gak pakai palet Oke Ini ya anak-anak Satu lagi Harus ada kain lap Ini lap bekas Ya Untuk Apa namanya Kalau misalnya catnya pada jatuh Itu langsung dilap Biar gak kotor Oke Itu saja perlengkapannya Yuk Kita mulai Oke Langkah yang pertama Yaitu Cat keseluruhan permukaan batu Dengan menggunakan warna bebas Kalian bisa bebas Menggunakan warna apa saja Sesuai selera kalian Mengecatnya dengan menggunakan Kuas berukuran besar ya Anak-anak Agar hasilnya Bisa terlihat Lebih rapi Kalian melukisnya Juga harus searah Jangan berlawanan arah Setelah semua tertutup oleh cat Kemudian kita jemur sampai betul-betul kering Setelah catnya kering Langkah kedua yaitu Membuat sketsa Dengan menggunakan tema bebas Kalian bisa membuat sketsa Dengan menggunakan polpen Ataupun pensil Buatlah sketsa Di seluruh bagian Permukaan batu Yang sudah dicet Nah seperti ini Anak-anak Gampang kan membuatnya Selanjutnya Langkah yang ketiga Adalah melukis sketsa Yang telah dipuat Dengan menggunakan warna bebas Sesuai dengan selera kalian Masing-masing ya Oh iya Cara mengencerkan catnya Itu jangan terlalu kental Dan jangan terlalu encer Yang sedang-sedang saja Seperti punya buratih ini ya Silahkan kalian bluk dulu Semua sketsa yang sudah dibuat Nah kalian bisa mencampur Mengkreasikan berbagai macam warna Sesuai selera kalian Ini saya membuat Warna daun Warna hijau Campurannya Menggunakan warna kuning dan biru Nah anak-anak Pada waktu mengecat Di bagian yang kecil-kecil Kalian harus memakai kuas yang kecil juga Jangan terlalu besar Contohnya seperti punya buratih ini Melukisnya dengan menggunakan kuas yang kecil Jangan terlalu besar Nah langkah selanjutnya Adalah proses finishing Setelah semua bagian sudah dilukis dengan warna blok Kemudian Tepinya kalian tebalkan dengan menggunakan cat berwarna yang lebih gelap Tidak harus berwarna hitam Silahkan kalian bebas Untuk tepinya kalian bisa memilih warna apa saja tapi yang gelap warnanya ya Nah lebih cantik kan Setelah dipelisir dengan menggunakan warna yang gelap Setelah dipelisir dengan menggunakan warna yang gelap atau warna hitam Kalian bisa finishing dengan menambahkan ornamen-ornamen Atau hiasan-hiasan sesuka kalian Nah ini saya tambahkan titik-titik Biar lebih cantik ya Gampang kan membuatnya Kalian bisa mengisi bagian-bagian yang kosong Dengan menggunakan ornamen atau hiasan sesuai selera kalian masing-masing Tentunya dengan menggunakan kuas yang runcing Nah untuk membuat pelisir seperti ini Atau hiasan-hiasan seperti ini Kalian harus memakai kuas yang lebih kecil Atau kuas yang runcing Sehingga hasilnya akan lebih rapi Nah bagus kan Akhirnya lukisan di atas batu karya purati sudah jadi Sekarang tinggal kalian yang mencobanya di rumah Gampang kok membuatnya Kalian sudah lihat sendiri kan Semangat ya Kalian pasti bisa membuatnya Nah anak-anak Akhirnya lukisan di atas batu karya purati-purati sudah jadi Keren kan anak-anak Ternyata membuatnya itu sangat mudah sekali Kalian pasti bisa untuk membuatnya di rumah Sekarang tinggal kalian yang saya kasih tugas Untuk membuat lukisan di atas batu seperti ini Siap ya anak-anak ya Oh iya ukuran batunya Itu kurang lebih segini besarnya Jangan terlalu kecil ya Ini segini juga boleh Kalau mau yang seperti ini Ini hanya untuk variasi Kalian boleh melukis di atas batu ukuran segini Tapi jangan cuma satu Ada tiga atau empat gitu gak apa-apa Tapi kalau segede ini Kalian melukisnya cukup satu aja Oke Nah anak-anak Di rumah kalian bisa melukis Dengan motif bebas ya Saya bebaskan ya Gak harus sama seperti yang purati buat seperti ini Kalau purati kan buat bunga Kalian bebas mau membuat motif apa Oke Saya bebaskan Selamat mencoba Semoga hasilnya luar biasa Oke Saya tunggu karya kalian semua Terima kasih Itu saja dari saya Semoga video saya ini bermanfaat Sukses dan sehat selalu untuk kalian semua Selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax